Oke, hello all of my beloved students. Oke, today we study about present perfect tense. What is present perfect tense? Oke, sekarang kita lihat sama-sama apa itu definisi dari present perfect tense. Apa gunanya? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata, kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu situasi atau kegiatan yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Namun efeknya atau akibatnya masih bisa dirasakan atau berlanjut sampai sekarang. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Present perfect tense itu adalah kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu, ya. Tapi akibatnya atau efeknya bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya, apa yang telah kita lakukan di masa lalu atau terjadi di masa lalu itu berlangsung sampai sekarang. Sekarang kita lihat contohnya. I have eaten at home for 10 minutes this morning. Jadi di sini dia telah makan di rumah selama 10 menit, ya. Apa yang terjadi sekarang? Mungkin pada saat istirahat, temannya mengajak dia untuk makan. Hai Tom, let's go to the canteen. Terus Tom bilang, I have eaten at home for 10 minutes this morning. Berarti apa? Dia telah makan di rumah dan sekarang pada saat temannya mengajak dia masih kenyang. Makanya dia pada saat dia ajak ke kantin dia tidak mau. Ya, karena dia masih merasa kenyang. Ada akibat apa yang telah terjadi di masa lalu yaitu merasa kenyang. John telah menyelesaikan PR-nya selama 2 jam tadi malam. Akibatnya apa? Efeknya apa? Pada besok harinya, guru bertanya, John, where is your homework? John akan bilang, this is my homework. I have finished his homework, atau my homework, for 2 hours last night. Nah, jadi dia menjelaskan, dia sudah mengajakkan PR-nya. Hasilnya atau akibatnya apa? Ini PR-nya. Ya, ini tugasnya. Ya, jadi ada hubungan sekarang, sampai sekarang. We have lived in Banjarmasin since 1984. Nah, berarti dia telah tinggal di Banjarmasin sejak 1984. Dan mungkin dia sampai sekarang masih tinggal dan kita tidak tahu kapan dia akan pindah. Ya, jadi resen profeksen itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu yang mana masih bisa berlangsung sampai sekarang atau akibatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Oke, nah sekarang kita akan lihat pattern-nya, rumusnya. Ya, bagaimana cara membuat tensis ini. Nah, yang pertama adalah present perfect time yang menggunakan kata kerja. Ya, ada subject, ada has atau have, verb, three. Ya, semua present perfect time menggunakan kata kerja ketiga. Bagaimana membuat negatif? Tinggal tambah not di belakang has atau have. Bagaimana membuat kata-nya has atau have-nya pindah ke depan. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara has atau have? Mereka berduanya adalah kata bantu. Yang mana, see, he, it, itu digunakan pakai have. They, we, you, I, dia pakai have. Ya, look at the example. Lihat contohnya. I have studied in Banjarmasin since last year. Lihat, kita lihat untuk buat negatif tinggal tambah not di belakang have atau have. Kalimat tanya, kita pindahkan have atau has-nya ke depan. Ya, jadi have I studied in Banjarmasin since last year? Yes, you have. Ya, karena pertanyaannya pakai I, berarti jawab pakai you. No, you have not. Atau you haven't. Biasanya, keterangan waktu yang digunakan adalah since dan for. Ya, di sini, since dan for. Since semenjak dan for artinya selama. Oke, nah, tadi itu present perfect yang pakai kata kerja. Jadi, ada present perfect yang tidak pakai kata kerja. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, no verb. Maksudnya, ini bukan kata kerja. Nah, ada subject has atau have plus been. Ya, di belakang ini no verb. No verb itu maksudnya, bukan kata kerja. Bahwa keterangan waktu, keterangan tempat, kata sifat, bebas. Ya, di sini. Ya, di sini no verb. Ya, bukan kata kerja. Oke. Nah, kita lihat sama rumusnya. Tidak ada yang berubah. Ya, pengganti kata kerjanya adalah been. Nah, been dulu, baru no verb. Setelah have atau have. Ya, mau buat negatif, tambah not di belakang has atau have. Kalimat tanyanya, has atau have. Pindahkan ke depan. Ya, kita lihat contohnya. Mr. Tom has been here for 10 minutes. Nah, lihat. Mr. Tom has not been here for 10 minutes. Has Mr. Tom been here for 10 minutes? Yes, he has. No, he has not. Ini berarti, Tuan Tom telah di sini selama 10 menit. Jadi, dari 10 menit yang lalu, dia sudah ada di sini. Dan tidak tahu kapan dia akan pulang. Dan sampai sekarang dia masih ada di sini. Itu ya. Maksudnya, kejadian di masa lalu, tapi hasil atau akibatnya bisa dirasakan sampai sekarang. Oke, kita lihat. Sekarang, setelah selesai memahami tensis tersebut, kita akan melihat latihannya. Oke, nah ini adalah latihan. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Bagian pertama, fill the blanks with sins or for. Nah, disuruh kalian mengisi titik-titik dengan sins atau for. Ya, ibu rasa kalian bisa membedakan antara sins dan for. Sins semenjak for selama. Ya, gampang sekali. We have continued to the second exercise. Nah, ini. Bagian kedua atau B, kalian diminta yang mengubah kata kerja dalam guru menggunakan rumus present perfect tense. Kalau ada not, berarti dia minta kalimat negatif. Ya, jadi silakan diubah. Nah, nomor delapan ada B, berarti ini yang no verb, yang tidak pakai kata kerja. Tadi bagaimana? Nah, nomor lima, ini adalah kalimat tanya. Nah, itu ada tanda-tanya. Silakan Anda ubah sesuai rumus yang sudah kita pelanjari. Latihan berikutnya, ya, kalian diminta menyusun. Menyusun kata ini menjadi yang tepat, sesuai dengan rumus present perfect tense. Oke, silakan Anda kerjakan di rumah latihan tersebut, ya. Dan, I hope all of you already understand about present perfect tense. Oke, see you. Selamat menikmati.